Halo kru, kembali lagi dengan saya Mugiwara Luffy yang selalu bagikan tips dan trik seputar game MMORPG dan kali ini yang mau kita bahas adalah soal Black Desert Mobile guys Nah guys, setelah tadi ada maintenance ya, selama 3 jam, dari jam 3 sore sampai jam 6 sore tadi ada perubahan guys yang terjadi guys di game Black Desert Mobile guys Nah, mari kita bahas ya satu-satu guys ya salah satunya adalah soal map, ini ada map baru guys, jadi keren banget ini mapnya nih guys guys di gurun pasir ya guys ya nih, mapnya lumayan luas dan CP yang dikomendasikan juga beragam ya guys ya dari 2700an dan maksimal saya lihat sih ada CB 4600 guys ini jauh banget nih, petuangan kita bakal panjang banget nih guys soal maps, mungkin kalian juga udah pada tau ya jadi ada map baru dan ada petualangan baru bagi kita oke, next adalah tambahan hot time guys yang kayak kemarin ya nah, cuma kali ini adalah hot timenya itu combat experience-nya meningkat sebesar 30% guys di feed normal dan nightmare, jadi sama aja mau kalian yang feed normal sama nightmare dapat combat experience-nya meningkat 30% dan field item drop-nya juga meningkat 30% guys jadi bagi yang demen grinding nih ini saat yang paling bagus buat kalian karena kita combat experience sama field drop-nya meningkat sebesar 30% kalau yang sebelumnya kan cuma 10% ya kalau nggak salah saya guys ya terus yang paling menarik menurut saya nih, itu adalah di eventnya guys ini keren banget ya, ada 3 event baru guys event pertama yang ingin saya bahas adalah soal event misi harian guys jadi yang pembaruan terbaru ini ada event hariannya misinya ya kayak biasa sih guys, kayak kita selesai situs kuno sekali terus berkebun, 5 kali, fishingnya juga 3 kali nanti kalau kita selesai 5 kali dapatnya ini kristal, kalau 15 kali dapatnya ini sampai kita kalau misalnya selesai 60 kali dapat hadiahnya keren banget guys aksesoris yang epic atau unik guys ini kalau epic mahal banget ini guys, kalau kita jual ya guys ya oke, kalau misi harian sih simple lah ya guys ya misinya juga nggak sulit-sulit banget guys terus yang berikutnya adalah soal event mengumpulkan wish marble wish marble ini bisa ditukarin reward-reward yang seperti kalian udah lihat ya ini udah saya tukarkan, ini asin tablet, ini udah mungkin nanti next kalau sampai 25 saya butuhkan berstep aja tapi yang paling menarik buat saya ini guys 2020 wishing firecracker nah ini bisa nambahin kapasitas LP kita sebesar 150 guys selama 30 menit nah yang paling menarik adalah saat digunakan berulang maka durasinya bertambah guys jadi misalnya yang kedua itu bisa 45 menit atau bahkan sejam ya guys ya dan harganya juga murah 5 jadi kita beli aja yang banyak tapi saya sih ngumpulinnya paling ini dulu nih karena saya tuh demennya yang ancient tablet sama boost time oke, ini sudah paham ya ini juga event biasa lah nah event yang paling penting buat free player menurut saya guys adalah event ini event palu keberuntungan guys jadi disini, event ini kita bisa dapat pad gratis guys ini bener-bener berita baik buat para free player seperti kita ya guys ya nah coba kita mulai gameplaynya kayak gimana nah jadi untuk mainnya sih gampang banget guys ya jadi nanti kalau misalnya kita kan nanti kalau login dapat 3 palu gratis guys nah tinggal kita ketuk nanti dia random nanti ini didorong maju guys nah yang nyampe sininya ini yang bisa kita ambil nih gitu nah kok disini gak dapat gratis guys ini bisa perbarui papan jadi kita refresh terus kalau saran saya ya untuk kalian ya tipsnya ya kalian refresh aja kalau misalnya cuma 3 hari jadi palu ini jangan dipakai dulu guys dikumpulin aja dulu nah di refresh sampai ketemu petnya baru kalian pakai nah palu itu berapa lama sih event ini terjadi guys atau event ini berjalan itu cuma seminggu guys jadi tanggal 24 ini sampai tanggal 31 aja coba kita kelihatin ya di forum resmi ya event palu keberuntungan ya guys ya kita bisa lihat disini ini guys jadi eventnya dari tanggal 24 sampai tanggal 31 terakhir jadi gak usah buru-buru dapat palunya langsung dipakai dikumpulin aja guys dikumpulin terus nih best reward listnya ini ada TR3 Snow Kit 1 ya ini pet baru ya terus kemudian ada TRPet Chase 1 nah ini yang penting nih kalau yang ini kayaknya sih susah banget lah pasti TR3 kan paling ini kita dapat yang satu TR1 nih dapat TR1 kalau yang lain sih menurut saya sih biasa lah Blackstone Condensed Dark Energy gitu kan weapon armor ya itu hal yang biasa ya tapi yang paling luar biasa nih TRPet Chase karena dari yang kemarin nih saya lihat nih di server chat tuh pada ngomongin gimana sih caranya dapat pet gratis kan gitu kan karena itu gak dijual di market guys walaupun kita punya server banyak juga gak bisa jual gak bisa kita beli di market juga Blackstone nih kita gak bisa beli pakai Blackstone nah ini yang bikin-bikin free player frustasi ini gimana sih cara dapetin badnya nah event ini bener-bener ngebantu banget guys ya tipsnya sepertinya tadi saya jelasin lagi ya tipsnya adalah jangan terlalu buruk-buruk pakein palu dikumpulin aja dulu kan batas terakhir ini kan sampai tanggal 31 guys setengah sampai tanggal 31 nah tiap kali ini kan refresh terus nih nanti kalau misalnya udah reverse ini kan reverse lagi nih reverse lagi setiap server chat udah reverse dapet 3 lagi dan kayak reverse tuh sih sampai muncul ada petnya misalnya ada satu pet dimana gitu kan nah baru kalian habisin tuh baru kalian habisin ini Blackboard kalian buat ngambil chest itu jadi bener-bener kalian ngumpulin Blackboard kalian yang banyak disiapin sama yang dapet harian 3 palu itu jangan digunain karena kalau kita hitung-hitung guys ya ini kan cuma 7 baris guys kalau kali 4 ya cuma 28 kupon kan ya nggak 28 kali 30 ya kurang lebih sekitar 700an 700an lah sampai 600an Blackboard nggak terlalu mahal guys worth it lah menurut gue ya karena kalau untuk pet itu nggak bisa kita beli di market dan juga pakai Blackboard juga nggak ada dan event ini harus kita manfaatkan dengan sangat sebaik-baiknya guys ya oke guys kalau misalnya kalian ada komentar tambahan atau informasi tambahan boleh kalian tambahin kolom komentar dan kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan lagi soal seputar event atau seputar tips dan trik di Black Desert Mobile bisa kalian tambahin juga di komentar nanti saya akan saya jawab sebisa saya dan mungkin kalian minta ingin dibuatin video soal apa nih nanti di komen aja tulis aja di komentar saya dan kalau misalnya kalian suka dengan video saya minta tolong di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya sama klik tombol loncengnya guys ya agar kalian selalu dapat info terbaru dari video saya oke guys sampai disini dulu video saya see you next video selamat menikmati